Intro Silahkan duduk Pak Ini vaksin yang kedua ya Pak? Yang kedua AstraZeneca tanggal 14 Juni Monggo Sudurnya normal ya Pak ya? Siap Boleh relax, tarik lepas dari duduk Simbuskan lewat dulu Nah, ini 160 per 80 Untuk vaksin insya Allah bisa dilakukan ya Pak ya? Siap Nah, karena ini kita targetnya 180 Nah, kemarin itu 154 Iya 160 per 84 ACC ya Pak ya? Kemarin 484 Tapi nggak pakai unsurin Pak? Nggak, saya pakai Amaril Amaril, bagus Amaril ya? Oke Pak Sudah minum baru Siap Siap Boleh langsung ke meja berikutnya ya Pak ya? Yuk, terima kasih Wah, terima kasih Apa kabar Pak? Siap Siap Terus abis vaksin yang pertama itu ada konsep lagi nggak dengan orang yang COVID Pak? Dalam rangentang waktu 3 bulan Yang jelas saya karena rutin perjalanan Jadi saya rutin antigen Rutin PCR Negatif Dan Saya masih punya PCR karena tanggal 5 kemarin PCR Tanggal 5 September Iya Jadi Plus 2 kan masih berlaku sekarang Baik, betul Masih berlaku Baik Dua minggu terakhir ada batuk silap demam? Tidak ada Sehat Tidak ada Siap 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 Silahkan Oke, lanjut ya Oke, terima kasih Salah satu atau sudah? Silahkan Bapak Kanan Kiri Ke belah kiri lagi Bapak Boleh Kemarin pakai lengan panjang Sekarang belajar atau pakai lengan pendek sekarang Jadi beda ya Pak ya Ada sarapan Bapak Sudah Pasin ke pertama kemarin ada keluhan apa Pak? Tidak ada sama sekali Siap Ini untuk yang kedua Siap ya Pak Izin ya Bapak Mohon maaf Siap Siap Kamannya izin boleh ditaruh di paha Siap 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 Oke Siap 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 Langsung Situ ya Oke H Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dosis pertama lancar Saya tidak ada masalah apa-apa Tidak ada keluhan Sekarang dosis kedua juga Alhamdulillah Ini baru disuntik Dua menit yang lalu Sekarang sedang observasi Insya Allah tidak ada apa-apa Dan tidak ada rasa apa-apa Sehat Alhamdulillah Ya Kita Ini adalah bentuk ikhtiar kita ya Bentuk ikhtiar dalam rangka Menghadapi pandemi Covid ini Agar kita sehat Karena Sebagaimana pernah saya ungkapkan Pandemi Covid ini bukan salah siapa-siapa Ini karena global Berarti adalah yang pepareng Allah Keubahan Allah kepada umat manusia Nah sekarang bentuk ikhtiar kita untuk survive Untuk sehat Inilah salah satunya dengan Cara kita vaksin Vaksin kita harapkan akan mengurangi risiko Dan nanti akan terbentuk namanya herd immunity Itu yang kita harapkan Alhamdulillah Sehat Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairoh Telah menonton Terima kasih Terima kasih